Dikabarkan sebelumnya, 10 server kementerian di Indonesia termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN diretas oleh hacker dari China. Terkait hal itu, pihak BIN membantah dan memberikan penjelasan. BIN juga mengaku semua servernya dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan oleh Diputi 7 BIN, Wawan Haripurwanto, pada selasa 14 September 2021 melalui keterangan tertulisnya. Wawan menjelaskan selama ini BIN selalu melakukan pengecekan berkala terhadap sistem yang berjalan, termasuk server. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan server berfungsi normal. Dikutip dari Kompas.com, selasa 14 September 2021, menurutnya serangan terhadap BIN merupakan hal yang wajar. Sebab BIN bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI dan mengamankan kepentingan nasional rakyat Indonesia. Untuk memastikan kondisi server BIN, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Selain itu, juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan jaringan BIN aman dan bebas dari perotasan. Sebelumnya diberitakan, sekelompok perotas Cina dikabarkan telah membobol sistem internal milik 10 kementerian dan lembaga negara. Jaringan milik BIN menjadi satu di antaranya. Hal itu diketahui dari laporan sekelompok peneliti keamanan internet milik media internasional The Record, Insig Group. Insig Group kemudian telah melaporkan temuan itu kepada otoritas terkait di Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada Juni dan Juli 2021. Namun, otoritas di Indonesia tidak memberikan respon terkait laporan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!